Hai memang ada data da'alloh butyai informasi Lutai popo tuh cara jauh ti eh ya Hai cari karyawan kontrak kerja sih apa jembo kontrak ya bukti Waalaikumsalam eh mana Nauti eh duduk nak oh iya eh siapa nama Oh sehat Fadli Pak Fadli iya Fadli yang video itu buka adek bukan-bukan siapa gerakih minum dulu panjang Allah tangan ini itu kamar membaca Rikos Pak kos Iya ini bukan terhitung Fadli mencari kos dirubah lipat di kantor lipat durang bilang kan kalau membaca Rikos melapor patipa Oh belakang itu betul jadi setiap warga yang ada di kelurahan kalau ini wajib melapor pak tipe RT dan tipe ini sini standby 1 kali 25 jam Wih ta lebe TV satu jam itu jam jam biasa Oh wala wala jam-jam ku dapat satu jam makan Bagaimana Fadli dari di mana infadli ini ini dari Bono Bolango Pak Bono Bolango iya kebetulan saya butuh kos kos yang kamar mandi di dalam baru gratis kalau di Kampung Lepa RT ini baru outik kalian 500 tepadi dapat yang ada kamar mandi di dalam tapi ada yang agak di bawah cuma Rp50.000 tapi tepani dalam kamar mandi tono pilih omong jadi baku pinggir dengan ini eh iya tepani bisa bayangkan oleh tempat dalam kamar mandi ya Pak jadi dalam itu ada hal-hal yang familiar dengan Tora tapi serius saya butuh kos ini boleh tapi kalau yang gratis tidak ada dan kecuali kamu tinggal di masjid itupun kamu harus jadi marbot kamu harus melakukan waktu bakal ada yang mau ajin saya wajib sementara turut kan yang kasih bangun wajib itu mo sholat nandai lo ngalah lo ngalah ini so samba cari kos disini kenapa apalagi gorengan minum dulu terus minum air dua itu biasa mau minum itu nanti habis makan Pak RT saja belum makan jadi begitu Pak saya itu butuh kos dan orang bilang itu di sini ini di kelurahan para kelolo kalau mau bagus balapur patipa Iya wajib utih karena memang sekarang itu harus orang apa ya harus ada pelaporan supaya teregistrasi semua ini segala bentuk kejadian yang ada di kelurahan di PRT tahu itu kebetulan ini kau sini saya tidak tinggal akan jadi saya mau bikin sekret untuk CP komentar tidak bertinggal akan iya makanya yang gratis iya Oh kalau dia bawa jembatan boleh tidak boleh bikin sada atap itu tinggal gratis ya gratis baru beresiko masuk dingin beresiko masuk dingin selain masuk dingin juga mau kedapa dengan biar waw kebetulan saya ini kebetulan ada komunitas stand-up komedi stand-up komedi ini iya stand-up komedi kebetulan saya kamar bakuriki laju-laju Oh laju-laju tapi ini bukan karena masalah apa ini kan bukan-bukan Pak tenang aman ini aman Oh iya karena jangan sampai ada masalah kemarin ini Bapak jatuh dipagar loh 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 lantang karena hujan dan kan keras sekali Oh ada ujian yang keras merupakan celana ya saking depan keras itu Pak eh Madelo Ungguli keras tempat li ada komunitas stand-up komedi iya apa-apa depan nama komunitas komunitas stand-up indogorontalo PRT stand-up Indo Gorontalo Oh stand-up indogorontalo jadi mau kos di situ iya kebetulan orang bulan ini mau bikin kegiatan jadi karena mau sibuk-sibuk orang butuh satu tampa untuk jadi sekret Oh begitu iya sampai tipe RT boleh bantukan boleh bahas support kalau boleh sesuai ringkamari proposal support ini susu formula Oh support 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 sebaiknya agak bermasalah sup kalau tipe RT membantu paling membantu rekomendasi tampak karena jujur saja tipe RT olor dp gaji Hai so-so macuat ini 7 bulan setelah 8 kali waduh jadi di stalebe jadi teman eh Teh Fadli ini ada acara saya acarakan bulan ini nah jadi musik sibuk makanya saya dengan teman-teman itu butuh satu tampa untuk muba backing akan ya persiapan lo itu acara lah Oke perang mau mulai dari dp stand-up Indo stand-up Indo ini apa-apa dp dp muara nanti dia dia bergerak di bidang apa di stand-up Indo Gorontalo itu partnya dia komunitas regional regional iya jadi orang ada di seluruh provinsi Oke Indonesia nah orang kebetulan regional Gorontalo jadi di Manado ada di Gorontalo di Gorontalo juga ada ada kebetulan Torang saya salah satu dari bagian komunitas itu oke oke jadi kapan ini mulai berdiri ini stand-up Indo ini kalau bos saya tahu itu berdiri dia 2015 2015 tapi dia lucu nanti 2022 ha paham sekali sekali RT proses sebagaimana lawakan kadang pecah, kadang tidak pecah, apa ya? Kalau begitu ya, macam kalah pemkir kamar ini, kalah pemuda, kalau di PC tidak pica, kalau ciri di aspalat atau di beton, pica kan? Jadi bagitahu itu setidak komedi, 2015 dan nanti lucu, kenapa nanti bilang lucu di 2022 ada perihal apa itu? Apa-apa yang menjadi barometernya, jadi ukurannya? DP barometer itu dari permintaan, di 2022 itu permintaan dari luar komunitas untuk orang tampil, semakin banyak. Jadi kalau stand-up Indo sekarang di mana saja? Kalau stand-up Indo Gorontola itu, kebetulan kan jaga open mic. Open mic begini? Bukan, bukan. Open mic itu kita sampai latihan, jadi kita latihan open mic, di warkop-warkop. Oh, warkop ya. Kebetulan tipe RT? Ada warkop? Iya, tapi di Sabla, di Kelurang Sabla, di Parakololo. Boleh, boleh. Kalau tipe RT mau tampil di situ, itu siap. Kalau tipe RT mau tampil di situ, itu siap. Ini, aman ya? Aman, seprofesional itu orang. Oh, profesional. Sudah dari 2015. Oke. Sudah dari 2015. Dan itu awal mula terbentuk, bagaimana DP sampai, jadi ini barang ini? Jadi, selama sekali ini. Iya lah, 2015. Pandang NG. Hey, Mos. Bagus-bagus diangkat RT lewat orang dalam. Aduh. Kantara sih. Oh, enteng kantara? Kantara dimana? Kantara dimana? Di buruk. Gancang, Mak. Bagus pejabat. Pak, gimana? Bagus terbentuk begini stand-up ini? Stand-up itu terbentuk dari lingkungan kampus dulu. Kebetulan CP senior itu dia suka stand-up. Senior? Senior? Iya. Senior di jurusan dia suka stand-up, baru dia baca rekomunitas. Tidak ada apa? Iya. Tapi dia dapat di luar ada, di Manado, di Bitung. Oh, ketika dia pergi ke tempat lain dapat di stand-up ini? Tidak. Dia tidak ke tempat lain. Jadi dia cuman cari di Twitter. Oh, Twitter. Iya, iya. Jadi ada akun. Jadi dorong penama itu sama-sama, cuman beda di akhir itu stand-up Indo underscore macam Manado MDO. Kota Mbagu KTG. Oke. Bitung, BTG. Tabongo? TBG. Batu Dalam, BTD. Mada lah yang tak tulis-tulis itu di akhir itu. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya? Dia cari, dia tidak dapat di Gorontalo. Oke. Akhirnya dia komunikasi dengan ini yang di Manado, di Bitung. Dia bilang kalau tidak ada, buat saja. Buat saja. Akhirnya dia buat. Dia buat akun dulu. Akun Twitter. Akun Facebook. Istilahnya kalau orang-orang pada daftar di sekolah, gantung nama dulu. Gantung nama dulu. Di rumah anggota ini. Akhirnya dia panggil saya, dia panggil. Baru sebabu-baku panggil. Sudah. Bukah gampang. Sebabu-baku panggil dimana? Seterah sebabu panggil. Baku panggil untuk Mbak BK ini komunitas. Karena sama-sama suka stand up, akhirnya itu orang belajar. Oke. Belajar, cari tampak. Berapa orang itu awalnya? Awalnya itu dia cuman tiga orang. Tiga orang ya? Mau main pussel saja, lima tuh. Itu ada waktu itu tiga orang fair tuh. Oke, oke. Warna tiga orang. Tiga orang, dari tiga orang itu setelah tolong open mic, sudah tambah-tambah. Oh begitu. Pertama open mic dimana? Pertama open mic itu pas senior pe warkop lagi. Jadi dia bukan warkop itu sebenarnya sih. Cuman di garasi auto. Garasi auto, dia sulap jadi warkop. Warkop. Akhirnya kalian di situ tampil. Ya tampil open mic, mulai datang. Akhirnya mulai. Di warkop itu ada pengunjung nggak? Jangan sampai juga pasti. Nah tidak ada pengunjung. Waktu itu DPP ngunjung kebetulan buat orang-orang petaman. Tong deng-tong. Tong deng-tong. Iya. Oke oke oke. Macam ini tanpa bandong kurang-kurang ke Sablah. Jangan cumul. Oke. Akhirnya mulai di situ. Akhirnya mulai di situ mulai berkembang. Mulai tabaku waku bugate. Jadi yang satu ini dia panggil lagi di petaman. Oke. Oke. Nah tapi begitu sih. Jadi 2015 itu orang sampai di 10 orang. C. Fadli juga masuk di situ. Iya saya masuk di situ. Oke. 2015. Berapa lama itu sampai dapat 10 orang? 2015. Waktu itu cuma satu tahun. 2015 ke 2016. Dia dapat 10 orang. Jadi pendiri ini ada siapa aja tadi? Ada saya. Fadli. Baru senior saya. Senior Fadli. Ipin Gobel. Ipin Gobel. Iya. Yang mana dia. Anggau saya juga lihat. Dia di sosmed. Dia itu. Saya senior 2011. Kebetulan dia kemarin sempat. Apa ya. Sempat. Merupakan salah satu penulis. Penulis Solo. Penulis Sogorok. Iya iya. Saya pernah pakai dari buku. Oh Ipin Gobel itu ya. Iya. Bukan di Makassar dia. Bukan. Oh beda lagi. Kalau Makassar Ipin Gobel ji. Oh iya. 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 Kalau dia Manado. Ipin Gobel kua. Oh Ipin Gobel kua. Kalau Gobel begitu berarti kalau bukan. Eh. Mengondo. Gorontal. Gorontalo. Nah dia kebetulan Gobel Mengondo. Oh Gobel Mengondo. Iya. Oke oke. Jadi Ipin ini bukan Gorontal ceritanya. Bukan. Dia peran tau. Oh. Orang lolak. Orang lolak. Akhirnya. Karena DP kerisauan itu. Dia bangun. Dia bangun. Dia bangun komunitas. Akhirnya. Dapat bagaimana tempat. Mas Tera pertama di. Orang datang langsung. Oh menawarkan diri. Menawarkan diri. Jadi orang ini mau mengadakan OpenMika. OpenMik itu bagini. Bagini. Nah DP kerjasama biasa bagi hasil. Jadi DP yang punya warkop. DP keuntuan kan. Kan tuang menantangkan customer. Ya. Customer juga sebagai tuang penonton. Ya. Jadi warkop rame tuang juga bisa latihan. Dibayar nggak saat itu? Waktu itu tidak dibayar. Memang konsep OpenMik itu tuang tidak dibayar. Karena memang belum tentu lucu kan. OpenMik itu buat latihan. Oke oke. Materi itu harus dilatih dulu ya. Iya dilatih dulu. Hmm. Jadi karena mau latihan walaupun tidak dibayar. Dapat nggak kira-kira makan atau apa di. Nah biasanya itu tergantung DP yang punya tampak. Oh begitu ya. Kalau baras murah dia ngasih makan. Kalau mahal beras? Dia ngasih proma. Hahaha. Jadi kenapa? Supaya tidak naik di asam lamung ya. Minimal tidak ada asam lamung tuh. Iya 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 iya. Aduh. Tapi DP ada promanya? Oh tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada air keras itu. Oh. Boleh saya cobain? Coba. Ada keseluruhan karakter di area Aki tadi itu. Hahaha. Berarti memang dari tiga orang yang sudah membentuk itu. Siapa DP yang namanya saat itu? Oh yang satu. Yang satu di Kaisalamusu. Oh Isalamusu itu dari mana? Di Iepoli dari Bolsel. Jadi boleh tutup abu tahu lontalo? Hahaha. Jadi Bolmut Bolsel saya gaur entah lho. Bolmut Bolsel gaur entah lho. Gaur entah lho. Yang berintis itu di awal. Berarti memang dari kampus kemarin ini? Iya. Memang dari kampus baru ke luar. Baru waktu itu lalu ada penganggota 10 orang itu rata-rata cuman anak-anak. Cuman orang pengangkatan. Oh begitu. Akhirnya dorang masuk bagaimana caranya? Dorang masuk biasa dari penonton. Dorang nonton dulu di open mic. Setelah dorang nonton dorang tertarik dorang gabung. Oh begitu. Begitu. Jadi ketika dorang melihat ini ada gerakannya. Bagaimana ketika awal tampil itu? Langsung bagaimana keberterimaan dorang? Saya mau mencari depik kesan awal ketika ini perdana tampil. Dan teman-teman apresiasi tidak dengan penampilan kalian itu? Kalau saya pribadi PRT waktu pertama tampil itu. Apa dulu? Ekspektasi masyarakat bagus. Ekspektasi masyarakat gaur entah lho itu tinggi sekali. Bahkan saking depik tinggi itu. Dorang dapat banyak job. Job sampai sekarang? Sekarang ios ya ada. Masih 2015 itu? 2015 dapat. Jadi yuk. Cuman waktu itu dorang jadi tako. Karena dorang baru terbentuk. Tapi sudah pembayanya job. Baru job itu bukan job. Misalnya kayak grand opening tempat hotel begitu. Tempat makan. Tempat makan. Jadi dorang ekspektasi dorang ini yang baru-baru terbentuk. So lucu sama dan di televisi. Alah. Iya 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 iya. Di undang-di undang. Tidak lucu dorang kecewa. Aduh. Karena memang dorang lebih baik kan? Iya. Dorang lebih ekspektasi shooting gitu. Oh macam ini di televisi ini. Padahal bukan. Dorang masih latihan. Bahkan sedangkan dorang pertama dorang kira dorang balogat pakai bahasa Indonesia baku. Oke. Padahal kan enggak ada ciri khas Gorontalo ya. Memang dialek Gorontalo yang dorang pakai. Akhirnya mulai-mulai mendapatkan ritme itu di? Di 2017. 2017. Mulai dapat itu? Mulai dapat. Mulai kuat? Iya. Karena memang waktu itu orang ada backing event untuk pertama kali. Oke. 2017 itu setelah mengalami open week dari 2015-16-17. Di 2017 orang coba mengadakan dp nama Ghost to School. Oh Ghost to School. Stand up Indoor. Di sekolah-sekolah. Stand up Indoor Ghost to Soul. Sekolah apa ini? Sekolah SD, SMP, TK. SMA dong. SMA. Lo SD kan? Di TKO loh. Mau jadi baru tunggu di sana. Stand up Yayunan ini. Hahaha. Kembal. Akhirnya disitu mulai-mulai dapat ininya ya. Mulai dapat. Akan ada anak-anak SMA yang tertarik gabung, orang panggil. Oke. Jadi sekarang ini mulai dikembangkan sampai 2022 lebih besar lagi. Lebih besar. Sekarang keanggotaan berapa? Sekarang keanggotaan itu ada 15. Oh. Sadiki? Dia sebenarnya banyak keluar-keluar. Oh. Macam yang tadi saya bilang. Itu tiga pendiri itu. Tinggal saya sendiri. Karena yang dua ini sudah di penis. Oh. Kamu yang tidak memilih penis. Jadi saya bertahan ini bukan karena saya yang komunitas. Oh. Karena nganggur. Oke, oke, oke. Tapi tidak apa-apa. Ini kan pekerjaan kreatif. Iya. Artinya teman-teman ketika menghadirkan tawa di para penonton yang menikmati itu. Itu adalah bagian dari pekerjaan. Dan itu sudah jadi pekerjaan sekarang. Nah. Terkait event ini. Event ini apa yang mau dikerjakan? Tepat dibilang tadi sampai mau sibuk sekali. Oke. Oke. Nah, event ini. Torang ada backing event. PRT DP nama event itu Gorontawa. Gorontawa? Gorontawa. Eh, maksudnya ini nama Gorontalo ini? Tidak juga sih. Jadi event ini. Torang ada penama Gorontawa. Gorontawa itu DP filosofi. Torang mau mengajak penonton untuk mentertawakan Gorontalo. Iya. Jadi ada hal-hal yang. Torang mungkin menurut orang tabu. Torang tidak lihat secara detail. Nah, di Gorontawa nanti. Torang mau angkat itu. Isu-isu yang. Tidak terlalu dipandang lah. Tapi dalam stand up. Torang ada angkat itu. Makanya Torang punya judul event itu. Dari penama Gorontawa. Nah, nanti pelaksananya kira-kira kapan itu? Kalau DP RT tahu. Itu Insya Allah tanggal 6 Juli. Jadi malam minggu. Nah, di tahun depan ya. Ih, 6 Juli ini 2020 ampun. Tiba-tiba. Tiba-tiba tahun depan. Oh iya. Oh. Malam minggu. Malam minggu PRT. Besok libur dong? Iya dong. Besok hari Minggu. Oh iya. Disini upacara. Upacara? Emang stand up membawa upacara juga? Tidak sih. Oh tidak. Oh tersalah baju sih. Nah, kalau misalnya hari itu. Dimana DP lokasi acara? DP lokasi acara itu PRT di Rudiswali Kota. Iya. Di Aula. Di Bandayu. Ila Dia. Kalau begitu PT Pelinda, Pak. Bungkusan Polibu. Ada dong. Aman-aman. Tiba-tiba mimpi kesana. Oh. Akrab. Akrabnya apa? Dengan. Yang punya Rudiswali Kota ya? Tidak sih. Oh. Tiba-tiba belum pernah masuk. Bungkusan. Bungkusan apa biasa? Tapi tiba-tiba pernah kesana ini? Pernah. Cepada lewat. Madaluh orang pingin di Jakarta tapi mau transit. Madaluh pelantas boleh lewat sih. Tapi ya oke. Kalau misalnya T. Fadli mau butuh tempat yang begitu. Teman-teman. Insya Allah ada beberapa rekomendasi tempat. Nanti teman-teman si T. Fadli. Insya Allah Gorontawa itu tanggal? Tanggal 6 Juli. 2024. Di lokasi di. Bandayu Iladiyah. Bandayu Iladiyah. Berarti di kantor di rumah dinas. Rumah dinas Wali Kota. Wali Kota. Oh. Jadi gampang. Insya Allah ini bisa menjadi informasi tambahan yang penting juga untuk masyarakat. Karena merawat tawa itu juga penting. Jangan sampai ada yang mau stress apa ya kan. Dan benar-benar ada di situ. T. Fadli sendiri tepuk tangan. Karena tidak ada. Kamu pake ikan? Iya. Orang dua tepuk tangan. Terima kasih T. Fadli. Insya Allah ini sudah menjadi informasi untuk T. Fadli. Siap RT. Jadi kalau kos bagaimana? Kalau kos? Aman. Oke aman. Nanti. Saya mau permisi dulu Pak. Iya. Nanti. Nanti rata-rata kulang. Oke. Ini saya mau bawa ini boleh? Oh iya boleh. 5 ribu ah. Iya. Kasi banyak. Kasi banyak. Kasi banyak. Waalaikum. Waalaikumsalam. Siap Fadli memang. Laki-laki. Ikal-ikal. Gagapol itu acara bos.